Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas ramalan teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn ya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di bulan Mei tahun 2022 ini Nah seperti apa? Ramalan teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di bulan Mei tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan satu dekartu tarot Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja inilah yang akan terjadi Ataupun ramalan teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn di bulan Mei tahun 2022 ini Yang pertama Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Ada kartu Eight of Pentacles Kamu memang betul-betul bisa memanage ya Kondisi keuangan kamu dengan sebaik-baiknya Karena di awal-awal bulan Mei tahun 2022 ini Tidak dipungkiri Ada berbagai macam gelombang-gelombang pengeluaran-pengeluaran Yang senantiasa selalu terjadi ya Apalagi memang di akhir bulan April kemarin Teman-teman Capricorn juga sudah mulai bisa untuk membagi dua Mana yang untuk keperluan lebaran Kebutuhan lebaran Dan juga mana yang harus kamu saving Kamu simpan untuk sebagai amunisi Menghadapi bulan Mei tahun 2022 ini Jadi ya di sini kalau bisa saya sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu selalu saja berada dalam posisi yang baik Kamu berada dalam posisi yang sangat mampu Untuk bisa memilah dan juga memilih apa yang harus kamu lakukan Terutama di dalam posisi keuangan kamu Dan memang di minggu pertama Kamu juga tidak terlalu kaget ketika masih terlalu banyak pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Karena ya auranya masih aura lebaran di awal-awal bulan Mei ini Dari mungkin tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022 ini kan Auranya kan masih aura bulan syawal-awal Yang tentu saja di sini situasinya ketika ada berbagai macam kebutuhan Ada berbagai macam pengeluaran-pengeluaran Itu memang adalah hal yang lumrah Adalah hal yang wajar terjadi di dalam posisi keuangan kamu Dan ketika transisi memasuki minggu kedua Di sini saya sampaikan teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu sudah mulai untuk melakukan pemulihan ya Terkait dengan posisi keuangan kamu Jadi ya setelah mengalami berbagai macam pengeluaran yang dahsyat Di sini kamu di minggu kedua di bulan Mei tahun 2022 Sudah mulai untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu Ya meskipun di minggu kedua ini belum terlalu signifikan Tetapi ya setidaknya pelan-pelan di minggu kedua ini ada perbaikan-perbaikan Di dalam posisi keuangan kamu Nah ketika memasuki minggu ketiga sampai dengan minggu keempat Ini adalah fase yang cukup membahagiakan Karena apa? Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di minggu ketiga sampai dengan minggu keempat Di bulan Mei tahun 2022 ini bakalan terjadi Berbagai macam posisi-posisi yang baik terkait dengan rezeki kamu Ada rezeki secara materi dan juga ada rezeki secara non-materi Yang memang luar biasa didapatkan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Jadi ya kamu harus senantiasa bersyukur dengan rezeki-rezeki yang baik Dengan rezeki-rezeki yang luar biasa Yang dimana puncak dari rezeki yang baik itu ada di minggu ketiga sampai dengan minggu terakhir Di bulan Mei tahun 2022 ini Tetapi disini saya wanti-wanti Usahakan ketika kamu mendapatkan situasi yang baik Kamu mendapatkan situasi yang bagus secara posisi rezeki Kamu juga harus menghindari beberapa kesalahan dan juga kecerobohan-kecerobohan yang terjadi Di dalam posisi finansial kamu Karena ya teman-teman Capricorn Di bulan Mei tahun 2022 ini Ada rezeki yang baik Ada rezeki yang melimpah Tetapi juga hati-hati Ada beberapa potensi yang dimana bisa meruntuhkan Posisi rezeki yang ada di dalam diri kamu Jadi ya sebisa mungkin Teruntuk teman-teman Capricorn Kendalikan keuangan kamu sebagaimana mestinya Jangan sampai terlalu boros Yang nantinya malah akan menimbulkan permasalahan Meskipun ya di satu sisi yang lainnya Sepanjang bulan Mei ini akan selalu saja Ada rezeki dari berbagai macam arah yang tak terduga Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Jadi memang secara kesimpulan yang pertama Secara posisi keuangan Secara posisi rezeki Teruntuk teman-teman Capricorn Kamu berada dalam posisi yang luar biasa indah Luar biasa mantap Terkait dengan posisi rezeki kamu Dan kemudian di poin yang kedua Usahakan ya teman-teman Capricorn Di bulan Mei tahun 2022 ini Kamu harus mampu untuk menumbuhkan Berbagai macam afirmasi-afirmasi yang positif ya Supaya kamu di bulan Mei tahun 2022 ini Tidak diselimuti dengan ketakutan Dan juga dengan kekhawatiran-kekhawatiran Yang ada di dalam diri kamu Jadi ya kamu setiap hari itu harus Memiliki afirmasi yang positif Kamu bisa melepaskan stres kamu hari ini Kamu harus bisa mencairkan ketegangan Yang ada di dalam diri kamu Dan juga kamu harus Merilekskan otot dan juga otak kamu Supaya bisa lebih maksimal Setiap harinya yang kamu lalui Sepanjang bulan Mei tahun 2022 ini Dan usahakan ya kamu di bulan Mei ini Pikiran kamu harus menjadi tenang Meskipun ya tidak dipungkiri Masih ada beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi Tetapi ya usahakan Pikiran kamu harus tetap tenang Dan juga kamu di bulan Mei tahun 2022 Ini sangat penting Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Untuk melepaskan rasa takut Dan juga rasa kekhawatiran kamu Dan juga di poin yang selanjutnya Ketenangan yang menyelimuti kamu Dengan setiap nafas yang kamu ambil Setidaknya akan membawa kebahagiaan Yang bakalan terjadi Di dalam diri kamu Jadi ya termasuk di dalam usaha Dan juga termasuk di dalam posisi pekerjaan Sangat membutuhkan Yang namanya afirmasi-afirmasi positif Di dalam kehidupan kamu Karena ya situasinya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di bulan Mei tahun 2022 ini Di poin yang pertama Secara posisi usaha Ataupun secara posisi pekerjaan Memang ya kamu akan menemui beberapa hal Yang kurang begitu mengenakan Ada beberapa hal yang menyakiti hati kamu Terutama di awal-awal sampai dengan minggu kedua Di bulan Mei tahun 2022 ini Jadi ya teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn secara posisi usaha Ataupun secara posisi pekerjaan Ya sebisa mungkin Teman-teman Capricorn Kamu harus bisa lebih sabar ya Menyikapi beberapa hal yang memang menyakitkan Di awal-awal bulan Mei tahun 2022 ini Secara posisi usaha dan juga secara posisi pekerjaan kamu Dan kemudian Di dalam hal yang lainnya Sebenarnya disini teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu itu di bulan Mei itu Kamu lebih sering menghabiskan Sebagian besar kehidupan kamu Di dalam pikiran kamu Jadi ya usahakan pikiran kamu itu adalah tempat yang baik Untuk menciptakan ketenangan Dan juga kebahagiaan Yang kamu rasakan Di dalam diri kamu Jadi ya apapun itu Pikiran kamu harus diselimuti Dengan hal-hal yang positif Supaya apa Kamu tidak terlalu terbebani Dengan segala bentuk masalah-masalah yang terjadi Sepanjang bulan Mei tahun 2022 ini Dan kemudian di minggu ketiga Sampai dengan minggu keempat Di bulan Mei tahun 2022 ini Secara posisi usaha Ataupun secara posisi pekerjaan Saya melihat teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Ya meskipun bisa kita katakan Ada beberapa perkara Dan juga ada beberapa Permasalahan-permasalahan yang terjadi Tetapi ya teman-teman Capricorn Masih bisa terus berjalan Masih bisa terus melangkah Terkait dengan hal-hal yang positif Yang ada di dalam usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Karena ya memang tidak dipungkiri ya Di dalam usaha Dan juga di dalam pekerjaan ini Sangat menguras emosi Tetapi ya meskipun menguras emosi Menguras apapun itu Energi, pikiran, dan sebagainya Kamu masih bisa menyelesaikan Apapun yang terjadi Di dalam usaha Dan juga pekerjaan kamu Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian Di sisi yang lain Memang teruntuk teman-teman Capricorn Bagi yang memiliki usaha Di bulan Mei tahun 2022 ini Memang ada beberapa potensi Yang menguntungkan Atau profitable Terkait dengan posisi usaha kamu Jika kamu berani untuk Mengeksplorasi Kemampuan-kemampuan yang baik Yang ada Di dalam diri kamu Jadi ya memang Kamu akan mengalami Situasi yang baik Jika berani berpikir Out of the box Dan keluar Dari zona nyaman kamu Terutama di dalam Posisi usaha Teman-teman Capricorn Nah ini berbeda Dengan kamu yang bekerja Kalau kamu masih bekerja Dengan orang lain Kan otomatis Kamu kan terkungkung Di situ Di dalam posisi pekerjaan kamu Sehingga tidak bisa Mengeksplorasi Kemampuan dan juga Keinginan yang ada Di dalam diri kamu Jadi ya khusus Bagi teman-teman Capricorn Yang memiliki usaha Di bulan Mei ini Ada potensi Untuk mendapatkan Keuntungan berlipat Jika kamu mampu Keluar dari Zona nyaman kamu Nah bagaimana Caranya keluar dari Zona nyaman Yaitu semua tergantung Dari individu Teman-teman Capricorn Itu sendiri Kamu mengalami perubahan Atau enggak Kalau kamu pengen berubah Ya berarti harus ada Beberapa hal yang harus Diubah di bulan Mei Tahun 2022 ini Kalau kamu masih Pengen gitu-gitu aja Ya silahkan Seperti saat ini Ya bertahan Dengan situasi yang sama Tetapi jika kamu Memang Pengen berubah Menjadi hal yang positif Dalam usaha kamu Ya maka harus berani Ada beberapa hal Yang harus kamu ubah Di dalam posisi Usaha kamu Dan kemudian Di sisi yang lainnya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Di sini saya sampaikan Di dalam hal apapun Pekerjaan Usaha Keuangan Ataupun di dalam Posisi hubungan asmara Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Jangan gunakan Energi kamu Untuk khawatir Gunakan energi kamu Untuk percaya Membangun Dan juga mempercayai Hal-hal yang bisa Menumbuhkan Apapun yang positif Di dalam diri kamu Merasa khawatir itu wajar Tetapi ya usahakan Jangan sampai Terlalu berlebihan Yang nantinya Malah akan menghambat Beberapa hal yang positif Di dalam Kehidupan kamu Seperti yang di poin terakhir Secara posisi hubungan asmara Terutama bagi teman-teman Capricorn Yang sudah menikah Di sini saya sampaikan Ya apapun itu Antara kamu dengan pasangan Harus mampu Untuk menyingkirkan Energi-energi yang negatif Di dalam hubungan Rumah tangga kamu Karena ya seharusnya Ketika sudah Berumah tangga ini kan Dua pemikirannya kan Sudah sama-sama dewasa Kedua pemikiran kan Seharusnya sudah bisa disatukan Di dalam satu ikatan yang sama Tetapi ya jangan sampai Ada perbedaan-perbedaan Pendapat yang nantinya Malah bisa menjadikan Permasalahan yang terjadi Di dalam Situasi hubungan asmara kamu Karena ya perbedaan pendapat Dengan pasangan itu kan Adalah hal yang lumrah Adalah hal yang wajar Tetapi kan ya Memang harus bisa disatukan Jangan sampai terlalu Mengedepankan ego Satu sama lain Di dalam posisi Rumah tangga kamu Jadi ya setidaknya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Merendahkan ego Itu bukan merendahkan diri Kenapa merendahkan ego Untuk menjaga Situasi yang positif Di dalam hubungan asmara kamu Supaya mendapatkan kebahagiaan Dan juga tidak terlalu Tersakiti Satu sama lain Karena jika Di dalam hubungan rumah tangga Tidak ada ego Satu sama lain Yang terlalu di Kedepankan Itu nanti malah akan Menimbulkan beban-beban Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya posisinya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Setidaknya Kamu harus berada Dalam posisi Yang mampu merendam ego Satu sama lain Di dalam situasi Rumah tangga kamu Dan kemudian Bagi teman-teman Capricorn Yang memiliki pasangan Tetapi belum Berumah tangga Di sini saya sampaikan Ya sebisa mungkin Di bulan Mei Tahun 2022 ini Berusahalah Untuk jatuh cinta Dengan situasi Yang tulus Ya artinya Harus bisa menerima Segala bentuk kelebihan Dan juga Kekurangan Masing-masing Ketika ada kelebihan Ya dihargai Ketika ada Kekurangan Ya harus Dilengkapi Satu sama lain Ya karena Jangan sampai Ada beberapa Yang dimana Mempermasalahkan Kekurangan Masing-masing Karena setiap manusia Itu kan wajar Ya punya kekurangan Masing-masing Tetapi ya usahakan Untuk teman-teman Capricorn Di bulan Mei Tahun 2022 ini Apapun itu Jangan terlalu Mempermasalahkan Kekurangan-kekurangan Yang terjadi Karena ya terkadang Di bulan Mei Tahun 2022 ini Hal-hal yang sering terjadi Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang muncul Di dalam hubungan Asmara kamu Adalah Ketika Antara kamu Dengan pasangan Terlalu mempermasalahkan Hal-hal yang Seharusnya Tidak perlu Untuk Dipermasalahkan Karena ya Situasinya Kamu harus bisa Lebih Apa ya Istilahnya Melihatlah Diri kamu itu Seperti apa Diri pasangan kamu Itu seperti apa Jadi kan ketika Sudah mampu untuk Mengintrospeksi diri Setidaknya mampu Untuk meminimalkan Beberapa perkara Yang seharusnya Tidak perlu terjadi Dan itu harus Kamu lakukan Sepanjang bulan Mei Tahun 2022 ini Dan di poin yang selanjutnya Secara posisi hubungan Asmara Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Hindari Konflik Dengan orang lain Artinya apa Memang di dalam Posisi hubungan Asmara Teman-teman Capricorn Yang belum menikah Terutama Memang selalu saja Ada beberapa orang Yang pengen ikut campur Di dalam posisi Hubungan Asmara kamu Nah ketika ada Hal-hal yang semacam ini Ketika Ada hal-hal yang Seperti ini Sebisa mungkin Teruntuk teman-teman Capricorn Kamu harus bisa Untuk apa Untuk menghindari Masalah-masalah Yang seharusnya Tidak perlu Dipermasalahkan Yaitu dengan Gangguan orang lain Jangan kamu biarkan Masuk Di dalam hubungan Asmara kamu Dan ketika ada Masalah ya terima Dan juga rasakan Masalah yang terjadi Di dalam posisi Hubungan Asmara kamu Jadi memang harus Ada situasi Yang saling menjaga Dan juga saling Melengkapi Di dalam hubungan Asmara kamu Dan kemudian Yang terakhir Bagi teman-teman Capricorn yang single Ataupun teman-teman Capricorn yang jomblo Disini ya Apapun itu Jangan meng-compare Diri kamu Dengan orang lain Mungkin ya Orang lain Sudah memiliki Pasangan Sudah memiliki Suami Memiliki istri Memiliki kekasih Dan sebagainya Tetapi disini Kamu tetap Tidak boleh Untuk membandingkan Diri kamu Dengan mereka Karena ya Perjalanan kamu Dengan perjalanan mereka Itu berbeda Dan di bulan Mei Tahun 2022 Ini saya sarankan Untuk teman-teman Yang memiliki Sudiaga Capricorn Kamu harus Compliment yourself Kamu harus lebih Percaya Dengan apa yang ada Di dalam diri kamu Meskipun saat ini Kamu sendiri Kamu masih bisa Merasakan kebahagiaan Yang ada di dalam Diri kamu Daripada Nantinya kamu Paksakan untuk Memiliki pasangan Di bulan Mei Tahun 2022 Ini yang nantinya Malah akan bisa Menumbuhkan luka Dan juga Kamu akan merasakan Sakit hati Maka akan lebih baik Sendiri dulu Tetapi disini Kamu juga harus Memiliki Kesendirian yang Berkualitas Jangan sampai Kamu sendiri Kamu jomblo Tetapi terlalu Memikirkan Soal asmara Asmara saja Padahal di bulan Mei Tahun 2022 Ini Ada berbagai macam Hal yang memang Harus kamu pikirkan Terkait dengan Masalah inilah Terkait dengan Masalah itulah Yang memang Seandainya Bisa kamu gunakan Ini kemampuan kamu Yang terbaik Maka dengan Kesendirian kamu Bisa membawa Dampak kesuksesan Yang luar biasa Di bulan Mei Tahun 2022 Sehingga Ketika kamu Sukses Maka untuk Mencari pasangan Itu kan adalah Hal yang kecil Hal yang mudah Yang nantinya Bisa menjadikan Hal yang positif Juga Di dalam Kehidupan kamu Jadi yang manfaatkan Kesendirian kamu Untuk membangun Posisi yang baik Dalam usaha Dalam pekerjaan Ataupun Di dalam karir kamu Yang nantinya Akan menghasilkan Pundi-pundi rupiah Yang akan dengan mudah Memancing Orang Atau memancing Siapa yang akan Menjadi Pasangan kamu Tetapi usahakan Di bulan Mei ini Kamu harus bisa Lebih selektif Dan juga Harus bisa Lebih berhati-hati Karena memang Inilah yang harus Diperhatikan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Pada bulan Mei Tahun 2022 Ini Resonate Tidak resonate Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman semuanya Bisa saja Ini cocok dengan Teman-teman Ataupun bisa saja Ini kebalikannya Dari apa yang Dialami oleh Teman-teman semuanya Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangastuti Jaya Hadidining Rat Rahayu Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Dan sukses selalu Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Pada bulan Mei Tahun 2022 Ini Amin Amin